Saking lamanya, selama 40 tahun, sampai seluruh tubuhnya dililit sama akar pohon Sampai terlilit akar, semak belukar begitu ya Iya Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, sahabat Indah Channel TV Di momen kali ini, kita berada di Kabupaten Pamekasan Tepatnya di jalur Batu Ampar, teman-teman Nah, ini jalur lintas menuju ke Petilasan atau tempat wisata religi ya Nah, ke sana arah ke Batu Ampar Kita akan coba mengorek informasi kepada warga setempat Saya bersama Mas Dan Vlog Kita coba mengorek informasi ke warga, teman-teman ya Kita tanya-tanya ke warga terkait dengan Batu Ampar Ini sepertinya ada masnya, ini kita coba bertanya Mas, Assalamualaikum Mas, mas Ganggu waktunya sebentar mas Iya, boleh Dengan mas siapa? Nikdad Nikdad Iya mas Ini kan arah ke wisata religi Mbah Batu Ampar Batu Ampar, iya betul mas Kalau berkenan mungkin boleh menceritakan mas Tentang karoma beliau, cerita beliau gitu Boleh, boleh mas silahkan duduk Kalau sepengatauan saya, saya ini kan warga setempat ya Bukan keturunan Cuman rumah saya dekat sama sini Kan ada, enggak sampai satu kilo dari sini Cara Batu Ampar itu kan? Iya itu, makam Batu Ampar itu enggak sampai satu kilo Jadi, yang namanya dekat kan sudah kan tahu dari ayah saya, dari bapak saya, terus dari kakek Diceritakan, karena setiap hari di sini ada rombongan terus Dari berbagai daya Iya Ada dari Banten Ada dari Ya pokoknya jauh dari Pulau Sumatera Dari Malaysia ada Paling jauh dari negara tetangga Malaysia Iya, Malaysia Kalau yang saya tahu pernah Dulu ke Batu Ampar ada dari Malaysia asli Mungkin penasaran lihat di situs-situs mungkin Kan memang Batu Ampar itu sendiri kan terkenal gitu ya Ya yang saya tahu memang setiap hari enggak putus dari rombongan itu Dulu sempat terhenti sebentar waktu ada wabah Corona Yang Covid itu Iya, yang waktu Covid itu terputus Cuman terputusnya dari rombongan segala besar Cuman kalau mobil-mobil kecil tetap ada Saking keramahnya beliau Jadi tidak terputus dari orang menyebut nama Allah di saat Termasuk dari menurut saya yang pandangan saya Itu adalah kekeramahan dari beliau Oh, asalnya dari Bangkalan Itu katanya sih putranya Syekh Husin Syekh Husin Syekh Husin Banyu Sangka Yang Banyu Sangka itu Putranya Sunan Bonang Tahu siapa namanya Sunan Bonang Pokoknya putra Sunan Bonang dan Sunan Bonang Datanya putra Sunan Apel Berarti beliau masih terh turunan wali Iya, dari keturunan wali Songo Tahu maksudnya Itu tuh Syekh Husin Banyu Sangka Bangkalan Punya putra dua Syekh Abdur Rahman Bire Bire ada di Sampang Sampang Utara di Pantura Iya, Syekh Abdur Rahman Bire Syekh Abdul Manan Kesambi Dan yang ini Yang Syekh Abdul Manan Kesambi ini Punya putra Syekh Besania Itu katanya Syekh Besania itu Mas, yang mana mas Yang pada zamannya Awliya besar Besar di zaman Di waktu itu Di era itu ya Ada Ya pokoknya Untuklah besar lah mungkin Tokoh yang besar Tokoh besar Sehingga Syekh Besania punya putra Syekh Suadi Yang dijuluki Syekh Abu Samsuddin Kenapa dipanggil Syekh Abu Samsuddin Karena Syekh Suadi itu punya putra Kalau yang saya tahu ya Iya Putra tertua Syekh Abu Samsuddin Terus ada juga Syekh Husin Syekh Husin Ada Syekh Luqman Ada 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 Nurisa Nurisa Cefo Nurisa Empat Kalau yang saya tahu Nah itu Yang Yang paling keramat sekarang Itu yang Syekh Abu Samsuddin itu Yang dipanggil Hujulatong Kenapa dijuluki Buyut Kesambi Karena beliau Bertapa selama 40 tahun Di bawah pohon Kesambi Dan konon katanya Waktu bertapaan itu Saking lamanya Selama 40 tahun Sampai seluruh tubuhnya Dililit Sama Akar pohon Sampai terlilit akar Semak belukar Begitu ya Iya Yang namanya 40 tahun Sampai Itu Sampai Lusuh semua Iya Kena Kena rimbun Oleh Pohonan itu Iya Setidaknya kayak ini Ini kan akar Ini akar pohon Oh iya Ramo Kalau disini Dipanggil Ram Kalau bahasa Maduranya Ramo gitu ya Nah kembali ke Cerita yang tadi Yang puju Abdulmandan itu Sampai terlilit Oleh Akar Akar pohon Dalam suatu hari Konon katanya ya Ceritanya Dari 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 Leluhur saya Ada perempuan Waktu itu Mungkin perempuan itu Mencari kayu Atau mencari Rumput Untuk Makan sapi Itu Menemukan Mendengar Ada sebutan Zikir Bisik-bisik mungkin Lirik gitu ya Pelan Terus Dicari Sama perempuan Kok ada Bunyi Orang Dikir Dimana Ternyata Ada Di Kelihatan Sama orang yang Cari kayu Yang perempuan itu Orang Terlilit Itu Akar Jadi Kaget lah Begitu Kaget Ditolongnya Sama Sama Perempuan Tadi ya Ditolong Sampai Beres Semua Dan cerita singkatnya Sang penolong Perempuan penolong itu Dinikahi Katanya Sama Sama Buyut Abdul Manan Yang Tirakat 40 tahun Disana Nah Dan ceritanya lagi Ada Putri Raja Pemekasan Wallahualam ya Cuman Itu kan Dari leluhur saya Ada putri Pemekasan Katanya Ditawarkan Sama Pujuk Abdul Manan Dan Pujuk Abdul Manan Lebih memilih Perempuan Yang menolong Beliau Meskipun Dalam Keadaan Jelek Iya Itu Konon katanya Si perempuan itu Enggak Ketimbang Putrinya Raja Raja Pemekasan Itu Ya Yang namanya Putri Raja Kan Lebih menawan Lebih cantik Lebih bersih Lebih bersih Yang disini Gadis desa Katanya Itu Enggak Seperti Perempuan Biasa Di desa Itu Waktu dulu Enggak Menawan Enggak Tertarik Sebagian Orang Disitu Jadi Pujuk Abdul Manan Itu Lebih Memilih Si perempuan Yang menolong Itu Tadi Itu Ceritanya Yang Si Abdul Manan Iya Si Abdul Manan Di area Makam Bujuk Kesambi Teman Teman Nah Di depan Kita Ini Ini adalah Pemakaman Umum Tapi Ada yang Menarik Disini Teman Teman Karena Kalau Saya Lihat Disini Batu Nisan Yang Ada Disini Corak Kuno Sangat Luas Disini Tapi Batu Nisannya Unik Unik Sangat Menarik Nah Seperti Ini Teman Semua Hampir Semua Batu Nisan Yang Ada Disini Batu Kuno Contohnya Seperti Ini Nah Ini Teman Mungkin Ada Yang Faham Tentang Seperti Ini Saya Kurang Faham Ya Soalnya Ini Jenis Batunya Batu Semacam Batu Karang Karang Hitam Nah Seperti Ini Nah Coba Dilihat Itu Banyak Sekali Teman Teman Nah Semacam Batu Karang Nah Ini Juga Ada Yang Menarik Kita Coba Masuk Ke Area Makam Teman Wisata Lebih Banyak Ke Pucu Cucu Cucu Dari Bah Buyur Kesambi Itu Sendiri Teman Teman Nah Ini Sudah Masuk Area Makam Kita Jalur Terus Lurus Nah Ini Sudah Masuk Area Makam Teman Teman Seperti Ini Kondisinya Kita Coba Cari Dimana Titik Makam Kita Masih Mencari Disini Juga Banyak Wisata Nah Ini Juga Ada Perang Jualan Teman Teman Kita Coba Naik Ke Atas Permisi Non Sewu Oke Teman Teman Kita Coba Naik Assalamuala Maduro Nah Ketika Kita Sudah Sampai Disini Di Atas Sana Ada Beberapa Makam Begitu Ibunya Dari Mana Dari Sampau Ini Gratis Ini Bu Gratis Silahkan Ambil Dari Ini Air Jodoh Yang Mana Bu Ini Sebelah Sini Kalau Ini Dari Apa Diminum Langsung Tidak Apa Apa kenapa kok gak diisi penuh ambil dikentong satunya oh dicampur gitu ini air jodoh dua-duanya gimana makinnya ibu oh gitu ya kalau belum nikah itu biasanya pulang dari sini minum nanti mas dan minum-minum gak kayaknya kita harus minum ini kan jodoh semuanya amin 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 dunia akhirat amin ibu-ibunya dari mana ini ibu dari sampang asli sampang bu ya ini gratis apa biaya bu kita harus oke siap amin 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 sipu terima kasih bu kan sebagian sebagian penjara punya keyakinan kalau minum air ini barokahnya insyaallah dengan izin Allah dapat jodoh gitu dapat jodoh yang barokah jadi kebanyakan penjara itu ngambil barokah dari air ini dari satunya lagi terus yang dari belakang ada ada lagi sama fungsinya iya kalau iya sama sebenarnya sama cuman masing-masing penjara itu punya keyakinan masing-masing ini kan akhirnya kan ceritanya kan dulu posampi itu kan ditolong sama wanita perempuan ya yang dililit itu dililit akar sampai pada akhirnya yang nolong itu jadi jodohnya jadi jodohnya beliau puju Abdul Manan jadi ngambil cerita dari itu mungkin sebagian penjara punya keyakinan insyaallah dengan izin Allah air ini kan air ini kan menjadi lantaran iya lantaran mempercepat jodoh begitu ya cuman iya hubungannya air ini dengan puju Abdul Manan kan sumber mata air ini ada di dekat makam beliau iya ini sumber dari sumber air langsung ini iya sumbernya ada dimana mas bisa di lataran sini di belakang sini bisa ditunjukkan cuman kalau sekarang sudah di tutup artinya sumber ini dekat dengan makam beliau makam babuyut kesambi jadi yang keluar dari apa yang keluar dari dekat babuyut kesambi mereka yang punya keyakinan kayak gitu itulah yang mungkin ada hubungan barakah dengan beliau gitu Allah sehingga orang berkeyakinan mungkin mata air ini dulu pernah dipakai wudhu dipakai wudhu sama beliau ya Allah itu cerita cuman terkenalnya kan kayak gitu sampai ditulisin air jodoh ini kan iya iya air jodoh kan yang nolong puyut dulu kan jodoh sama iya pertapaannya sendiri sebenarnya di area ini pertapaannya iya di daerah sini cuman pohon pohon kesambinya itu sudah gak ada jadi titiknya di dekat-dekat makam ini lah di sekitar itu makam yang sebelah mana mas ini sebelah ini ayo kita langsung disana bismillahirrahmanirrahim permisi assalamualaikum kang ini apa kang ini kang boleh tahu makam warga sekitar oh makam cuman dikasih pakar gitu ya sebagai buat tanda gitu ya oke boleh masuk oke ayo yang sebelah mana kemudian selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati